Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan kearungan jumlah dari NIMS 1831-41070 dari Perdidikan Guru Madarasa Ibtidaiya IIN Surakarta Sebelum belajaran ini dimulai, pastikan adik-adik sudah duduk rapi ya, disiapkan buku dan alat tulisnya Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumahku Alangkah lebih baiknya, sebelum belajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dengan kearung pimpin, berdoa, mulai Berdoa selesai Untuk menambah semangat kita, yuk kita tepuk semangat seperti sudah Kak Arum ajarkan di waktu lalu Tepuk semangat 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 Oke, hari ini semuanya masuk, ada yang izin? Oh iya Kak Arum, lupa Dik Doni sakit ya Alang-alang lebih baiknya, disaat kita mendengar teman kita yang sakit Kita ikut mendoakan ya, supaya penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT Dan bisa bergabung lagi dengan kita disini Yuk kita masuk ke pembelajaran Di saat adik-adik di rumah, adik-adik akan menjumpai berbagai barang Dengan berbagai bentuk, permukaan, warna, dan kegunaan Kak Arum punya pertanyaan nih Kira-kira Gambar apa ya ini? Ya, itu gambar bola Bola berbentuk apa ya adik-adik? Ya, benar sekali Bola berbentuk lingkaran Bola itu digunakan untuk apa ya? Ya, bola digunakan untuk bermain Bola memiliki permukaan yang halus Dan warna yang pekat Di saat adik-adik bermain bola di lapangan Kira-kira lapangan itu berbentuk apa ya? Ya, berbentuk persegi panjang Di saat setelah bermain di lapangan Adik-adik merasa haus Kira-kira adik-adik melakukan apa ya? Ya, benar sekali Adik-adik akan minum Air yang diminum adik-adik merupakan benda cair Tetapi benda cair itu akan berubah menjadi Es atau benda padat Di saat diletakkan di kulkas Setelah bermain Adik-adik pulang Dan kemudian mandi Di saat makan malam Adik-adik ditemani ayah dan ibu Kira-kira di saat makan Ada berapa piring ya Yang digunakan untuk makan ayah Ibu dan adik Yuk kita hitung bersama Satu piring ayah Ditambah dengan satu piring ibu Dan ditambah dengan satu piring adik Kira-kira jumlahnya berapa ya? Ya, benar jumlahnya tiga Jadi, satu ditambah satu Ditambah satu sama dengan tiga Yuk kita lanjut ke perkalian Satu piring ayah Dikali dengan satu piring ibu Dikali dengan satu piring adik Sama dengan tiga Jadi, satu dikalikan tiga Sama dengan tiga Sudah paham adik-adik sampai disini? Kita tadi sudah belajar mengenai Perkalian dan penjumlahan secara berulang Untuk kesimpulannya Perkalian merupakan Penjumlahan yang diulang Dan hasilnya akan tetap sama Hari ini Kita sudah belajar mengenai Keragaman bentuk dan wujud Sebelum belajaran ini diakhiri Kak Arum akan memberikan pekerjaan rumah Yang akan adik kerjakan Dan didamingi oleh ibu di rumah Tetap semangat dalam belajar Jaga kesehatan Sampai bertemu di lain waktu ya Jika Kak Arum ada salah Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!